asimptotnya Q sama dengan 10 P sama dengan 12 kemudian untuk menggambarnya perpotongan kurva permintaan dengan sumbu Q bila P sama dengan 0 P sama dengan 0 dapat Q 8 1 per 3 tinggal masukkan aja ya P sama dengan 0 tinggal dimasukkan aja Q dikurang 10 dikali 0 dikurang 12 sama dengan 20 dapat Q nya 8 1 per 3 bisa dikerjakan nah untuk perpotongan kurva permintaan dengan sumbu P bila Q nya sama dengan 0 Q nya sama dengan 0 sama dengan 0 berarti P nya sama dengan 10 coba dimasukkan ke dalam ini pasti dapatnya P sama dengan 10 dengan cara asimptop ini tadi kita bisa tarik garis untuk menggambar hiperbola tadi sudah belajar kurva permintaan ya di parabola dan hiperbola selanjutnya selanjutnya kita belajar kurva penawaran yang disunjukkan oleh parabola parabola terbuka ke atas dan parabola terbuka ke kanan dia naik begini ya dan begini sambil di modul nah sama seperti yang di non-linear di linear fungsi penawaran digunakan oleh produsen untuk menganalisa kemungkinan kemungkinan banyak barang yang dia akan produksi dan menurut hukum penawaran bila harga barang naik maka asumsi seterus paribus jumlah barang yang ditawarkan akan naik dan sebaliknya apabila harga barang menurung jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurung selalu selop positif dalam fungsi penawaran antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki umum positif gradientnya bisa dilihat selop positif bentuk umum dari fungsi penawaran linear ini ya linear ini ingat ini kan kita sekarang di fungsi non-linear ada contoh 6 7 tanya gambarkan kufa penawaran yang ditentukan oleh persamaan oke sama dengan q kuadrat tambah 2q tambah 1 terus ini dibagi 4 ini q kuadrat ingat tadi disini awal q kuadrat maksudnya para bulat terbuka ke atas persamaan umumnya q kurang h kuadrat sama dengan 4p kali t kurang k ya kebetulan ini q kuadrat tambah 2q tambah 1 ini bisa dapat akar kuadrat q tambah 1 kuadrat kemudian 4nya ini langsung dikali aja 4 dan k nya itu 0 langsung aja 4 dikali p dikurang 0 p kurang h kegembangan dari sini bisa dapat titik vertex nya karena ini kan tambah ya harusnya kan q dikurang h ya berarti h nya sama dengan minus 1 kemudian k nya sama dengan 0 1 dan 0 akan terbuka ke atas kurva penawaran kira-kira gambarnya seperti ini bisa mengerti sampai sini saya coba ulang lagi tentang keseimbangan untuk kurva non-linear kita tidak mencari kita tetap ada mencari kurva eh sama seperti jumlah dan harga keseimbangan seperti yang di fungsi linear ini terjadi apabila quantity demand sama dengan quantity supply atau price demand sama dengan price supply habisnya keseimbangannya kesepakatan-sepakatan antara produsen dan konsumen yang di pasar menghitung titik potong kurva permintaan dan penawaran dapat dilakukan dengan mudah jika dari persamaan derajat 2 karena salah satu fungsi linear dan yang lainnya fungsi derajat 2 derajat 2 ini maksud pangkat 2 kemudian harga P nya merupakan fungsi derajat 2 berbentuk parabola atau hiperbola baik untuk fungsi penawaran atau permintaan jumlah barang yang diminta ditawarkan merupakan fungsi kwadrat dari harga contoh 69 kita bisa menghitung hitungnya jumlah jumlah dan harga keseimbangan dari kurva penawaran dan kurva permintaan diketahui quantity supply sama dengan P kwadrat tambah P kwadrat tambah P kurang 2 quantity diman sama dengan minus 2 P tambah 16 kesimbangannya yaitu pada saat Q Q S sama dengan Q D tinggal masukin Q S sama dengan P kwadrat ditambah P dikurang 2 sama dengan minus 2 P ditambah 16 minus 2 P tambah 16 ini bisa kita pinjap sebelah kiri P kwadrat ditambah 3 P kurang 18 sama dengan 0 ini tinggal dicari akad kwadrat nya karena kemudian ini P kwadrat P kwadrat ditambah 3 P minus 18 eh minus 18